Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengakui sulit menghilangkan praktik perundungan yang terjadi sejak puluhan tahun dalam program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Menkes menyebut salah satu faktornya adalah kurangnya komitmen stakeholder di sektor pendidikan dokter spesialis. Menkes juga mengaku ada tiga kasus perundungan di PPDS selama ia menjabat. Tak hanya itu, Menkes juga menggarisbawahi kasus perundungan secara fisik dan mental serta kekerasan seksual hingga pemerasan. Menteri Kesehatan menyerahkan kasus perundungan ini ke polisi untuk bisa memberikan efek jerah. Menemukan soal penglih kekawasan PPDS itu ada langkah tegas kemampingan. PEMBICARA 2 Sementara itu Polda Jawa Tengah masih menunggu hasil otopsi psikologi dari Kementerian Kesehatan terkait kasus dugaan perundungan mahasiswa PPDS Anastasi Universitas Diponegoro. Sementara itu polisi masih melakukan pendalaman soal dugaan adanya pemerasan. Polisi masih melanjutkan penyelidikan kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari dengan dugaan perundungan hingga saat ini terus diupayakan tim investigasi serta polisi Polda Jawa Tengah. Selain bukti percakapan korban dengan keluarganya, polisi juga menerima bukti dokumen yang ditemukan tim investigasi untuk dilakukan tindak lanjut penyelidikan. Adanya temuan baru dari tim investigasi atas dugaan pemerasan terhadap korban, polisi hingga kini belum mendapatkan bukti. Tapi polisi masih menyelidiki beberapa bukti yang sudah diserahkan untuk dilakukan pendalaman. Kalau ada dugaan-dugaan baru akan kami terima informasi tersebut tentunya itu menjadi petunjuk bagi penyelidik, bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi. Dengan harapan bukti petunjuk itu mempermudah penyelidik untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan dari informasi tersebut. Soal dugaan pemerasan, pihak Universitas Tiponegoro mempersilahkan semua pihak terkait untuk melakukan investigasi. Guru Besar Undip Bidang Ilmu Bedah Syaraf, Zainal Mutakin menegaskan uang 30 juta hingga 40 juta rupiah bukan pemalakan untuk senior. Uang tersebut merupakan iuran untuk makan mahasiswa PPDS satu angkatan selama sebulan yang dikelola oleh mahasiswa PPDS itu sendiri. Uang tersebut menegaskan uang yang dikelola sendiri kok, bukan dikelola oleh seniornya atau departemennya atau apa, bukan. Dan itu kesepakatan tiap bagian akan beda, karena siklus kerja tiap departemen tidak sama. Bagian rehabilitasi medik, bagian patologi klinik, patologi anatomi, radiologi, mereka bisa jam 12 makan siang keluar bisa. Imbas kasus perundungan di PPDS Universitas Tiponegoro, Kementerian Kesehatan memberhentikan sementara aktivitas klinis Dekan FK Undip untuk menjaga konflik kepentingan dalam investigasi kasus dugaan perundungan yang menimpa Dr. Aulia Risma. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!